Sepak bola Aceh, Fahri Hussaini, kesal dengan keputusan Wasit di akhir laga kontra Sumatera Utara. Wasit didilai memberi keputusan tak wajar soal hadiah tendangan titik putih penalti. Pelatih tim sepak bola Aceh, Fahri Hussaini, mengkritik kepemimpinan Wasit Farid Hitaba asal Yogyakarta. Partai enam besar Aceh kontra Sumatera Utara diakhiri dengan skor 2-1 untuk kemenangan Aceh pada Jumat kemarin. Gol sematawayang Sumatera dicetak melalui titik putih. Sumut dihadiahi penalti setelah Wasit menilai adanya tekal keras. Sementara keputusan pada menit 69, keeper Bambang Rahmat Hidayat sengaja menjatuhkan pemain Aceh, Rido Umami, yang memiliki kesempatan besar untuk mencetak gol. Namun, Wasit hanya memberi hukuman kartu kuning dan akhirnya membuat Rido cedera engkau. Pertama gol penalti. Gol penalti itu semua bersih. Mungkin nanti kalian bisa lihat itu, sledding yang dilakukan pemain saya bersih di bola itu. Bersih di bola. Dampaknya yang hebat ini kami dapat satu kartu kuning, kapten saya dapat kartu kuning. Artinya dia di semipinal sudah tidak bisa main. Artinya dari laga ini sedikit dirugikan dengan ratanya penalti dan kartu kuning? Iya, penaltinya saya merasa dirugikan, kartu kuningnya dirugikan. Saya nggak lihat dari putusan itu penalti. Tidak ada, tidak ada pelanggaran bola bersih.